Kesorutan lainnya, Kejaksaan Kota Depok, Jawa Barat memberikan layanan akses internet gratis untuk siswa-siswa yang belajar secara daring. Layanan internet gratis sangat membantu karena jangankan untuk membeli paket data internet. Untuk kebutuhan sehari-hari saja, banyak warga masih kekurangan. Para siswa berkumpul di ruang perpustakaan Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat untuk belajar secara daring. Dengan memanfaatkan akses internet nirkabel, milik Kejaksaan Negeri Depok, sebanyak 14 siswa baik dari SD hingga SMA asyik mengerjakan tugas dari sekolah. Yang dimanfaatkan para pelajar ini adalah program Jaksa Peduli Pelajar yang digelar Kejaksaan Negeri Depok. Menurut Kepala Kejaksaan, pihaknya ingin berkontribusi membantu meringankan beban ekonomi bagi orang tua dan para siswa yang kurang mampu. Saya kesulitan untuk melakukan belajar secara daring. Untuk itu, kami di Kejaksaan Negeri Depok, Alhamdulillah memang kita juga bukan pribadi, ini juga fasilitas dari negara, kita punya jaringan WIFI ini yang bisa dimanfaatkan untuk adik-adik kita nantinya belajar dalam perangka situasi yang sedang mewabah. Ya harapannya kita adik-adik ini dapat tentunya belajar dengan baik, bisa mengikuti program-program yang ditentukan oleh Kementerian. Siswa-siswi di ruang perpustakaan, sembrinya, senang karena tak perlu mengeluarkan biaya dari koceknya supaya bisa mengikuti pelajaran sekolah. Selain di rumah tetangga, kita suka numpang di mana biasanya? Numpang di itu kan, di depan rumah, depan rumah. Tetangga? Suka di pos atong gitu, nggak ada di pos nasur. Mungkin di mana, selain di rumah tetangga, tapi suka numpang di mana biasanya? Di rumah. Di rumah tetangga aja. Kalau nggak ada kota, gimana? Belajar nggak? Beli langsung. Beli? Kalau nggak punya duit? Ada, saya nggak punya. Pandemi COVID-19 jelas muka perekonomian dan sosial masyarakat. Jangankan uang untuk data internet, untuk kebutuhan sehari-hari saja, sebagian masyarakat masih kekurangan. Apa yang dilakukan korps kejaksaan kiranya bisa meringankan beban ekonomi orang tua dan para siswa yang butuh untuk menempuh pendidikan. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.